Hai kayaknya figur sosoknya ya Ya ini kejahatannya Mas Togurajim Mungkin istrinya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bisa kayak gitu mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Klik lagi bersama kami dirim Sukses Alhamdulillah Kami panjatkan puja dan puja syukur kami Pada Allah SWT Yang masih memberikan kisah dan selamatkan serta Jadi Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga Pada saudara-saudara yang masih Mendukung kami Men-support kami Dan mendoakan kami Kami hanya bisa membalas dengan doa Mudah-mudahan kalian Sehat selalu Panjang umur Dan senantasa Dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Dan pada malam hari ini Kenapa Sikit agak berbeda Saya opening di pinggir jalan Terus Saya juga gak pakai sepatu Jadi gini teman-teman Saya itu Ini lagi Sama adik Wakbar Lagi nunggu seseorang Dimana seseorang itu tuh Montak nomernya Akbar Katanya Mas saya pengen ketemu Dan saya ingin Bercerita Dimana Saya itu mengalami Kejadian aneh Di rumah tangga saya Bilangnya seperti itu Dan Saya lihat dulu ini Coba Saya lokasi pak Saya bilang itu Biasa lokasi itu Tandah Gak jauh dari rumah saya Cuman sekitar 40 menitan lah ya Jadi Menurut saya dan adik saya ini Masih terjangkau Pakai motor aja Bisa kalau 40 menitan Nah Ini tuh udah Nah jam Kita disini Makanya saya Sempatin opening dulu Ini gak dateng-dateng Nanti kalau misalkan Sampai setengah jam lagi Jadi Total saya nunggu disini Satu jam itu Dia udah gak dateng Yaudah Saya putusin pulang aja Makanya ini Saya Sempatin untuk Opening disini Oh iya Seikit informasi juga Insya Allah Bulan depan ya Saya akan launching Apa Hoodie Dan buat kalian Yang nanti minat Bisa Hubungi di Nomor whatsapp Admin Atau adik saya Apa ini ya Waalaikumsalam Oh iya gak apa-apa pak Sampan tadi yang Whatsapp ini ya Adikku ya Iya Oh samban tadi Sampan tak Tungguin sampai Satu jam lebih loh Ini gak bisa dibuka aja Malu mas Malu Iya malu gak apa-apa Eh kelihatan gak apa-apa Sini pak Sini Tadi saya tinggal opening dulu Orang sampan Tak tungguin Ini udah Hampir sejam Sampan Baru nyampe Macet apa gimana Tadi Isi pensin lah Oh isi pensin Enggak ini langsung aja pak Keburu malam Sebenarnya Sampan mau Cerita apa Dan dimana Apa kita Kerumai sampan Apa gimana Nah Nah Kenapa Kenapa gak dirumah Sampan aja Takut Takut sama siapa Takut sama istri Berarti Sampan ketemu saya disini tuh Enggak izin sama istri Enggak Oh enggak izin Nah Masa kita mau ngobrol Di pir jalan pak Ya gak sopan Enggak apa-apa disini Iya Masa ceritanya disini pak Tapi terserah bapaknya sih Ini Mohon maaf nih Saya potong dulu nih Ini Masalahnya tuh Masalah Rumah tangga Karena sampan Berantem sama istri Apa gimana nih Saya potong dulu disini Kalau Itu Ceritanya sampan itu Berantem sama istri ya Kami gak enak lah Masa Urusan rumah tangga Kita ikut-ikut Kalau masalah Oke lah Saya ini Ini ceritanya pak Berantem Enggak lagi berantem kan Sama istri Enggak Alhamdulillah Takutnya lagi berantem Sama istri Terus juratnya ke kita Kan malah nanti Gimana ada cerita pak Sampan Bener mau cerita disini aja Ya udah Gimana ceritanya Masa itu Yang nampak gitu Kanalnya masih Kalau Kalau Pukir-pukir Masa bisa bantu saya Setelah nonton youtube saya Iya Terus Saya ke konsultasi sama masir Saya ajak ketemuan Ya disini Ya disini ya ceritanya Saya kan dari umur 30 tahun itu saya belum punya istri Belum nikah itu umur 30 tahun Terus saya di Ajak-ajak sama temen saya Dia ajak? Dia ajaknya kenapa? Karena udah tua belum punya istri Oh gitu Oh gitu Dia ajak sama temen saya Terus saya rumah lo mas Terus? Terus saya ke rumah Ketempat dukun Buat Dapetin jodoh Oh Gara-gara diecik itu Sampai terus Tarinya ke dukun Iya Kenapa lari ke dukun Kenapa gak langsung cari cewek Iya Yang langsung Dapet Tarinya instan Iya Terus saya ke rumah dukun Terus saya di sana Beri syarat-syaratnya Apa syaratnya Pak? Syaratnya itu Saya itu harus Berendam Di sumur Berendam di sumur? Iya Dari jam 12 malam Sampai pagi Paginya jam berapa? Jam 6 Dari jam 12 malam Berendam itu di sumur Sampai jam 6 pagi Iya Terus? Berendam disitu Dianteri dukunnya Terus saya ditinggal Sampai dukunnya saya di Berendam itu Terus Sudah sampai pagi Terus dukunnya Nyamperin Paginya itu nyamperin? Iya Terus Dia bilang Kamu sudah berhasil Dukunnya bilang gitu Iya Terus saya bilang Jodohnya kemana? Terus dikasih Dia ngomong Kamu Pasti dapat jodoh Dari mimpi Dukunnya bilang kayak gitu Berarti Sampai itu tanya Pak Mana jodoh saya? Terus jawabnya dukunnya itu Nanti kamu dapat lewat mimpi Iya Terus setelah itu Sampai pulang Apa masih di tempat dukun? Saya pulang Terus Saya tidur Ya Tiba-tiba saya Dia dapat mimpi Oh langsung dapat mimpi Oh langsung dapat mimpi? Iya Terus Ketemu seorang cewek Di pinggir laut itu Oh di mimpinya itu ketemu cewek di pinggir laut Iya Satu dua kali ya Ya baru itu dimimpiin sama terus Oh enggak Enggak sekali dua kali Itu sampai setiap tidur Mimpinya pasti ketemu sama cewek itu terus Iya Tempatnya sama Pak Beda? Sama Oh sama Di pinggir pantai juga Iya Terus saya Tempatnya itu langsung Tempat pantai itu Saking penasarannya Sampai langsung Ke pantai yang dimimpi itu Iya Nah terus Ternyata Ternyata lagi Ada ceweknya disitu juga Berarti sampai buktikan nih mimpinya ini Iya Saya buktikan Oh sesampainya disana Ketemu juga sama cewek yang dimimpi ini Sampai Sama persis Sama persis Terus Saya memberanikan diri untuk Memperkenalkan Kenal-kenal dekat Terus saya pacarin Terus saya Saya ajak nikah Mau itu? Iya Berarti berawal dari mimpi itu Sampai datang kesana Ketemu cewek yang sesuai dimimpinya Sampai Sampai ajak kenalan lah disitu Kenalan-kenalan Sampai Sampai berpasangan Dan akhirnya menikah Sampai sekarang Iya Sudah berapa lama nikah Sampai Sudah lima tahun Berarti sekarang umur Sampai Tiga lima Tiga lima Iya Tapi masih langgeng kan Sampai sekarang Iya Iya Masih langgeng Alhamdulillah Terus Masalahnya dimana? Apa gara-gara Sampai datang ke dukun itu Apa gimana? Masalahnya ada apa? Masalahnya ada Istri saya itu Manusia atau Petan ke? Ya Bar Mana Bapaknya itu Sebenarnya mau tanya sama kita Istrinya manusia atau bukan? Lah Bapak ngeliatnya seperti apa? Yang ngeliatnya Itu manusia Tapi kok aneh juga Aneh Sampai merasa Istrinya Sampai itu aneh? Iya Nah Anehnya itu seperti apa? Saya Liatin videonya aja Loh? Video? Iya Video apa? Saya kan Video istri saya Diam-diam Mas Oh Sampai Ngerekam Diam-diam Iya Maksudnya ini kelakuan Istrin-Istrin Sampai ini Iya Terekam itu Iya Oh berarti Permasalan Sampai Mau nanya ini Mau mahasiskan Istrin Sampai itu Manusia atau bukan? Iya Ada videonya Pak? Ada Bisa dilihat Pak Sampai direkam loh sama itu Ini sama Bapak ini Iya Bila ini ya Mas Videonya Jadi disini belum terjadi apa-apa Biasa ya ini ya Iya Jadi nanti ini Ada kejadianannya Atau gimana? Pokoknya Liat aja dulu Kalau saya lihat sih Emang Nggak ada apa-apa ini Mas Ya nanti Pasti ada Ada kejadianannya Jadi sebelum terjadi Masih Selayaknya tidur Berarti Sampai ini Kameranya Sampai Taruh mana ini Taruh Kocokan Mana Kocokannya Apa itu Atas lemari Gitu Tidak tahu Terbangun berarti 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 Sampai Diem Diem Iya Ya ini Terbangun Iya Terbangun Iya Di sini Di sini Di sini Ini Kayak ngusir ini Malah Iya Mas Nusir Karena suami saya Sedang tidur Oh Iya Bisa di Deden Basah Tunggungnya Dia Iya Mau Nyeru Pergi Tapi Ngomong Sama siapa Sampai Tidak tahu Mas Ini Tidak Berarti Sampai Enggak Enggak Nampak Sosoknya Iya 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 Ini Kejahatan Mas Tidak 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 Mas Ananya Mas Oh Iya Ini Ada Dua Kemungkinan Antara Istri Sampai Memang Hantu Atau Sampai Sampai Belum sadar Mas Belum Mas Mas Tidur Nengak Ini Belum Saya Kebangun Terus Lapa Itu Terus Saya Bangun Tidak Ada Terus Saya Bingung Ini Mas Kamera Kedua Saya Yang Terdi Dapur Nah itu istri saya yang ambil minum itu nanti ada yang aneh banget mas nanti ada kayak sosok gitu disini nanti ada sosoknya tapi Bapak udah pernah lihat secara langsung enggak sosoknya itu enggak pernah enggak pernah jaman lihat cuman dari rekaman ini dia masih takut mastabu rajin Oh ini oh ini bicara sama itunya ya apa itu memantau saya Oh kayak memastikan kondisi aman enggak gitu ya ini kalau menurut penggiatan saya sini malunya gendruo dan emang istri bapak disini kayak ngobrol gitu Pak dan dia kayak lebih ke nih jangan ganggu saya sana pergi sana pergi itu akrab banget sih kalau disini saya lihat sih dari restoran untuk saya nyuruh ini untuk pergi dia Astagfirullahaladzim lihat ini ya saya kaget Mas iya iya maka dari itu nih sampai laporan ke kami tapi istrinya sama enggak pernah jujur nggak pernah ngomong apa-apa sama-sama enggak mas enggak serta nih terus lihat ini saya enggak berani pilihan sama saya sampai juga enggak berani nanya iya takut takut iya masih 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 ada dan iya nah ini Mas kamer saya yang terakhir saya taruh di depan kamar mandi nah itu saya semuanya tapi anehnya kalau mandinya kok enggak ditutup mas itu di luar loh loh kamar mandinya di luar rumah ya Mas taruh orang-orang biasa gitu malu Mas kalau tidak ditutup iya sih ini juga di luar rumah rumah ini di luar rumah terus tapi ini keadaannya malem Pak bisa aja eh mungkin istrinya mikirlah nggak ada orang lihat ini itu mungkin ya kalau seorang lebih tapi berjagaan aja Mas kalau maksudnya sampaian tuh kalau manusia normal pasti ditutup Iya Mas ini aneh Mas kita lihatin sampai selesai ya Pak ya Iya Mas tapi ada kejadian aneh nggak di sini ya ini aneh Mas biar Mas nah ini apa nih Nah ini apa Mas Astaghfir ya Allah kok bisa kayak gitu Mas apa itu Mas berubah berubah kayak pintu boleh ya tangannya ada pintunya bisa gitu Mas eh eh manusia atau apa ini yang membuat sampaian itu apa aku sama sini sambandu ya Mas ntar ini manusia bantu ya Mas Hai kenapa ini tuh kayak sedang kayak ngobrol sama siapa itu kelihatan tapi tapi sampai pernah enggak secara langsung melihat perubahan istrinya sampai enggak pasti selalu dengan wujud manusia itu iya mas normal wajar yang manusia gitu Aduh udah lima tahun ya sampai iya mesinnya ya ampun ya iran masih siat ini ya jadi tak kejutan kalau ini kan soalnya gelap ya Pak ya kamaran sampai ini juga apa di luar juga kondisi malam masuk lagi Mas masuk mau ngapain ini enggak tahu masalah mau ngapain terus normal gini Mas oh iya langsung ketika berubah lagi ya iya Astaga lagi berarti ini sampai nekat ini ya pasang kamera sembunyi-sembunyi ya iya kok kejadian itu ganjel ya Pak ya gini Pak kalau saya cuman nebak-nebak lewat di dunia sampaian saya juga enggak berani mutusin ya Pak kalau enggak langsung ke rumah sampan rumah sampan apa gimana yuk sampai takut kan karena kalau memang bener istrinya sampan hantu lah enggak papa Insyaallah ada kami disini nanti kami bantu sebisa kami tapi gini Hai ini sebelum kita kesana ya kalau misal itu benar-benar hantu Bapak pengennya gimana itu maksudnya gini loh mohon maaf ya Apakah mau dilanjut pernikahan dengan hantu ini Apakah Bapak mau pisah dengan hantu ini tuh mau pisah aja Oh ya ini kalau positif hantu ya ya tapi kalau misalkan istrinya sampan ini bener manusia tapi cuman ketempelan malu galus nanti kami bisa bantu ya jangan dicerakan ya kalau misalkan positif manusia ya ya berarti sampan dari dukun itu dukunnya nggak ngasih tahu kalau nanti istrimu manusia Tuhan itu nggak ngasih tahu cuman ngasih tahu kamu nanti bakal dapat judul kamu lewat mimpi kayak gitu aja iya Pak sebenarnya samban juga posisi dinis ini salah sih Pak kenapa sampai harus memutuskan untuk pergi ke dukun kenapa samban tidak apa ya pede aja gitu deketin sewek kenalan sewek sana sini gitu tapi ya udahlah ini kan udah terlanjur hebat ini aja ya mumpung ini belum malam kita datang rumahnya sambannya aja yuk ya udah eh Pak yuk eh Pak yuk eh 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 eh